Intro Akhir tahun 2023, pembangunan tol Bayung Lencir, Tempino ditargetkan selesai 50%. Pembangunan tol Trans Sumatera khususnya Seksi 3, ruas Bayung Lencir Tempino saat ini terus dikebut. Tol yang merupakan bagian dari jalan bebas hambatan Betung Jambi ini, ditargetkan selesai pertengahan tahun 2024. Untuk mengejar target tersebut, akhir tahun 2023 pengerjaan tol ini akan diselesaikan sepanjang 50%. Assalamualaikum Sobat Setia Mata Suhanda semua. Salam Sehat dan Salam Sumatera. Informasi seputar perkembangan jalan tol Trans Sumatera, yaitu ruas Betung Jambi Seksi 3 Bayung Lencir Tempino, simak informasinya berikut ini. Mohon dukungannya buat channel Mata Suhanda, dengan subscribe channelnya, like and comment videonya. Terima kasih. Melansir dari berbagai sumber di beberapa titik pembangunan tol sudah dilakukan pengecoran. Sementara di beberapa titik lain sudah dalam tahap pemasangan tiang panjang. Kepala Satuan Kerja Kasatker Pembangunan Jalan Bebas Hambatan PJBH Provinsi Jambi, Beni mengerjakan pengerjaan tol telah mencapai 15% hingga akhir Oktober tahun 2023. Saat ini kita masih punya waktu 2 bulan untuk mengejar itu. Tapi pekerjaannya lumayan menantang, kita optimis masih bisa tetap on target, ujarnya, dikutip dari lihacambi.com. Beberapa waktu lalu PJ Bupati Muba Apriyadi meninjau langsung progres pembangunan ruas utama tol Trans Sumatera tersebut. PJ Bupati meninjau tol Baleno yang masuk proyek strategis nasional PSN, di Seksi 1,123. Kalau lihat progresnya saya yakin ini akan selesai tepat waktu, apalagi warga setempat sangat mendukung pembangunan jalan tol ini, ungkapnya. PJ Bupati mengatakan, pengerjaan tol Baleno juga tidak dihadapkan dengan permasalahan, dukungan yang maksimal dari masyarakat setempat juga membuat petugas di lapangan dapat bekerja maksimal. Petugas tadi ketika saya tanya sangat nyaman bekerja, tidak ada kendala. Warga setempat sangat-sangat mendukung proyek pembangunan jalan tol itu, tuturnya. Apriyadi mengaku, dengan adanya pengerjaan jalan tol Baleno dapat mengurai kemacetan yang selama ini terjadi di jalan lintas. Insya Allah target selesai tahun 2024 nanti bisa terrealisasi, paparnya. Diketahui, Kabupaten Musibanyuasin, menjadi salah satu kabupaten di Pulau Sumatera yang terdampak pembangunan tol Trans Sumatera. Kabupaten berjuluk Serasan Sekate ini terdapat Tol Betung, Jambi yang merupakan jalur utama jalan tol Trans Sumatera, JTTS. Untuk saat ini proses pembangunan sudah dimulai di Seksi 3 yang diberi nama Baleno. Wilayah Muba yang terdampak sendiri mulai dari kecamatan Lais, Babat Supat, Keluang, Sungai Lilin, Tungkal Jaya hingga terakhir kecamatan Bayung Lencir. Informasi tambahan buat Sobat Mata Suhanda semua. Saat ini, jalan tol Betung, Jambi ini terus dikebut pembangunannya oleh pemerintah untuk mengejar target. Dilancir dari kanal Youtube Sahabat Alipo Ovisial, progres pembangunan tol Baleno ini terfokus pada pemasangan tiang pancang, bahkan tiang pancangnya ada juga yang dipesan dari Jawa. Kepala Satuan Kerja Kasatker Pembangunan Jalan Bebas Hambatan PJBH Provinsi Jambi, Benny mengatakan saat ini sedang dilakukan pengerjaan tanah, galian timbunan, caping layar dan lapis fondasi serta pengerasan kurus jalan. Untuk pengerjaan tiang pancang sudah lumayan banyak. Kita ada 10 alat pancang yang ada di lapangan. Tiang pancang juga sudah berjalan. Kita juga ada pesan dari Jawa dikirim ke Jambi, ujarnya, Kamis, tanggal 2 November tahun 2023. Diketahui, pembangunan jalan tol Betung, Jambi Seksi 3 sepanjang 33 km ini juga telah dilakukan pemasangan tiang pancang. Progres yang cukup besar itu ada di aktivitas pemancangan. Diketahui, pemancangan ini dipasang di lokasi overpass dan interceng pada jalan tol Betung, Jambi Seksi 3. Pembok. Pembok. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton